Baik Mas, Mas Araf kita langsung aja kali ya biar gak lama-lama ini soal yang menarik soal tadi pagi Pak Presiden memberikan tanda kehormatan bintang yang melengkapi tanda bintangnya Pak Prabowo menjadi bintang 4 nih. Nah kalau dari kacamatanya Mas Araf ini memang hal yang biasa diberikan atau seperti apa Mas? Ya sebenarnya pangkat pertanian ini sudah tidak dikenal lagi. Informasi dia ada di seseorang baru dulu. Sejak penyesalan undang-undang TNI 64-2004, disilah-isilah pangkat pertanian tidak dikenal. Yang ada pangkat pertanian ditujukan kepada prajurit aktif yang berjalan. Mas Arab, sorry, kayaknya suaranya agak kurang jelas mas, putus-putus mas, boleh diulang gak mas? Sekarang jelas ya? Bungu mas, coba kita coba mas Ya, pangkat kehormatan itu sebenarnya dikenal di daerah baru, daerah sekarang ya Terminologi pangkat kehormatan sudah tidak dikenal lagi Oke Karena menurut Undang-Undang TNI 344 dan Undang-Undang lain Kalau ada orang yang berjasa dalam menjalankan militer Itu diberikan pangkat istimewa, aneh kepada mereka yang masih Tapi Pak Prabowo kan sudah berjawa Sehingga pemberian pangkat kehormatan itu agar hukum Dan secara terminologi menjadi aneh Karena seharusnya itu sudah tidak dikenal lagi Istimewaan untuk memberikan pangkat Tapi kan kepada Pak Judit Akhir yang berjasa dalam menjalankan tugas Dan berjasa dalam operasi misi pertamanyaan Yang dianggap berjasa Nah itu bisa saja Atau Apa namanya berjasa dalam operasi Yang akhirnya operasi tersebut Yang dianggap berjasa dalam menjalankan pangkat istimewa Tapi kalau terhadap Undang Wirawan Sebenarnya teknologi pangkat istimewa Kita tidak dikenal lagi Tapi dia pemberian yang aneh Yang ada adalah tanda jasa Tanda kehormatan Bukan kenaikan pangkat yang harusnya biasanya terjadi Untuk yang sudah tidak aktif gitu ya mas ya Ya sudah tidak dikenal lagi Isunya Karena Undang Wirawan Yang 44 tidak aktif Nah inilah yang kemudian Tapi ya terjadi Dan memang republikan yang aneh-aneh Dan terjadi Termasuk pemilu kemarin Oke oke Nah ini kan juga banyak yang merangkapan soal Ini banyak yang dipercampur gitu mas Terkait pemberian kenaikan pangkat ini Ada yang bilang ini adalah salah satu bentuk Balas Budi Pak Jokowi lah Terkait Pilpres 2024 kemarin Dimana Pak Prabowo milih Mas Gibran sebagai pendampingnya Ini kalau dari kacamatannya Pak Arab Benar-benar memang murni Karena bentuk tadi Kalau alasannya bentuk pengabdian Pak Prabowo Kepada bangsa dan negara Tapi di sisi lain ada juga yang bilang Ini karena bentuk terima kasihnya Pak Jokowi Berkat Pak Prabowo Akhirnya putranya bisa menjadi wakil presiden Ya ini kan politik dibalas Yang tidak cepat gitu Dan Kan Bukan namanya orang memandang Mas 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 Izin mas Sekarang pakai Data seluruhnya atau pakai wifi mas Soalnya masih agak putus-putus suaranya mas Kalau misalkan diganti boleh gak mas Udah kencang belum? Ya tapi masih putus-putus mas Kadang putus-putus gitu Jadi gak kurang jelas Saya nangkap penjelasan mas Arafmi Mas mas sih Nah sekarang udah Ya orang bisa menganggap seperti itu Ini bagian dari politik Tapi Ini sebagai bentuk rakyuan Apakah pemerintah Membina partai kereka Sampai dipangkat-pangkat Dampak gitu Tapi Politik para sebudi Politik para sebudi yang tidak tepat Dan berlebihan mas Tidak memiliki landas Kepada mereka Nah pada sisi lain kan Sebenarnya ada persoalan-persoalan Masa lalu yang Masih Ada Persoalan-persoalan masa lalu Sebenarnya Yang masih Kita tahu bahwa Pak Prabowo Pernah diberhentikan Dari dinas kemuliaan Ketika menjawab bintang tiga Orang ribut Bukan dipecat Diberhentikan dengan hormat Mau dipecat Mau diberhentikan dengan tidak hormat Mau diberhentikan dengan hormat Yang pasti ada Sidang di KPP Yang memberhentikan beliau Sebagai Prajurit pada masa itu Karena apa? Karena ada dugaan terkait dengan Soal isu kasus Dari era tersebut Nah menurut saya Dalam organisasi Jinjang kemilitera Tentu tidak baik Dan tidak pantas Orang yang pernah diberhentikan Diberhentikan Dari Akhirnya kalau gitu Orang menganggap Ya kalau gitu Gue berbuat Gak baik Tentu Masih tetap punya peluang Mendapat kenaikan pangkat Walaupun punya dosa Di masa lalu Betul Dan Sesungguhnya Tidak Tidak tepat Jika kemudian Hal itu Mendapat insentif Kenaikan pangkat Udahlah Emang Jenderal sama presiden Tinggian mana? Kan dia katanya Sudah menang Menjadi presiden Jadi udah cukup lah Gitu sebenarnya sih Sebenarnya dampaknya Apa sih mas Kalau misalkan Mendapat kenaikan pangkat ini Yang akan dirasakan Oleh Pak Prabowo Berikutnya Setelah kenaikan pangkat ini Ya Dampak terhadap korban Dengan kenaikan pangkat ini Maka kemudian Menggugurkan Tentang Persoan isu-isu penculikan Dan sidang di KPP itu dong Oh Sekarang gak langsung Berarti ya Dengan sendirinya Dengan Sendirinya Menghapuskan itu Aksinya Dan itu menjadi 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 Kali Kampungan Bagi korban Karena mereka Masih di depan Istana negara Dalam aksi kamisan Kamisan Untuk anak Bali Jadi Kenaikan pangkat ini Benar-benar Memberikan Penegasan Bahwa Pemerintahan Pak Jokowi Membangun ruang impunitas Yang Serius Dalam Konteks Indonesia Tapi yang jauh lebih itu Ini Menjadi sesuatu yang Kurang baik lah Dalam bidang kita Ya udahlah kan Udah Udah bertarung presiden Dan versi Kuikon kan Katanya Menang Nanti tunggu tanggal 20 Artinya Hal-hal Kayak begini Seharusnya tidak perlu Terjadi Gitu Karena ini Menusak Model jenjang Kepangkatan Di dalam Organisasi TNI Wah Orang General Bintang Itu kan Woy Bagaimana Berarti itu Kepangkat di dalam Tubuh TNI Ukurannya Bukan profesionalitas Tapi lo punya Kekuasaan politik Atau tidak Nah Sepanjang Kekuasaan politik Ya Anda tidak bisa Apa namanya Mendapatkan jenjang Keistimewaan Atau pangkat Gak bisa Karena Punya jasa profesional Punya jasa profesional Lalu kemudian Dapat kenaikan pangkat Keistimewaan Akhirnya gak bisa Nah Sekarang Tanggu Model sistem Kepangkatan Akhirnya Prajudi Tangan berpikir Kalau gitu ceritanya Kita Gak usah kerja profesional Tapi kita berpolitik aja Ini yang menurut saya Berbetul Iya Betul Nah ini kalau saya Saya mau Dikit Bacaan dari Mas Arab nih Soal Apa yang coba Ditunjukkan oleh Pak Jakowi dan Pak Prabowo Dengan Keparin sering Makan barang bersama Terus sekarang Menang versi Quick Count Untuk Till Press 2024 Sekarang ada Pemberian Tanda kehormatan Kepada Pak Prabowo Apa sih yang coba Dibacaannya Mas Arab nih Soal mau ditunjukkan oleh Pak Jokowi Maupun Pak Prabowo nih Kepada publik Ya mungkin Sekarang kan udah makan bersama Setemu bersama Nanti bulan Ramadan Saya harapkan Berdua tuh puasa bersama Ya kan Kamu 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 Dia pengen lihat Abis itu buka puasa bersama Berdua Ya kan Nah Ini Ini justru menunjukkan bahwa Dinamika Politik kita Sedangkan tidak baik-baik saja Kekuasaan Bisa digunakan Dengan Tujuan dan kepentingan apapun Termasuk Satunya adalah Kenaikan pangkat Ini menunjukkan Kita bukan lagi negara Berdasarkan hukum Reksa Tapi kita negara Berdasarkan Kekuasaan Maksud Power lah Yang menjadi penentu Bukan hukum Yang menjadi penentu Nah ini menjadi Sesuatu yang buruk Dalam kata lain Ini bisa membuat Situasi Absolute power Ini yang menjadi Berbahaya Sebenarnya Dari kemarin Saya sudah Ditanya suara Tapi saya malas Menjawab Karena teman-teman Banyak Akhirnya saya harus Ngomong Saya menganggap bahwa Ini Tidak baik Buat Demokrasi Hanya untuk Demi politik Budi Hanya untuk Demi Kepentikan Tentu Soal-soal Kepangkatan Menjadi soal Yang Temeh Temeh Jadinya Nanti Lama-lama Padahal Soal Kenaikan pangkat Itu Soal Kepentik Nanti Masa orang Sudah diberhentikan Untuk Penawirawan Dapet Cekal Karena Menjadi Aneh Jalan Menklatur Pangkat Kehormatan Tidak Dikenal Dan Tidak Dikenal Dalam Konstruksi Oke 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 Tapi Dampaknya Dengan Kenaikan Pakat Ini Cukup Cukup Signifikan Pak Prabowo Menyandang Predikat General Bintang 4 Itu Sangat Signifikan Iya Jangan Sampai Nanti Terjadi Peristiwa Di era Awal Indonesia Kemerdekaan Semua orang Di daerah Mengangkat Didinya Sebagai General Maka Dikenalai General Naga Bonar Film General Naga Bonar Menunjukkan Bahwa Akhirnya Mereka orang Mengangkat Didinya Menjadi General Sistem Sistem Kepangkatan Akhir Tata Melalui Organisasi Fungsi Di daerah Tersebut Membangun Sistem Kepangkatan Yang Baik Tidak Semua Prajutan Kepangkatan General Jendral Naga Bonar Kenaikan Pangkatan Merusak Sistem Kepangkatan Yang Ada Karena Memaksakan Dan itu Menurut saya Faktor Karena Kekuatan Menurut saya Kepangkatan Itu Hal Yang Terhormat Harusnya Tidak Naik Bukan Karena Faktor Inter Politik Tapi Karena Prestasi Dan Seharusnya Diberikan Kepadai Masih Aktif Berdewerawan Ngapain Berdewerawan Ngapain Berdewerawan Ini Motifnya Beragam Berarti Bisa Kalau boleh Saya simpulkan Ini akan Prosesi Yang terjadi Tadi pagi ini Bisa Berjadi Berdampak Buruk Buat Struktural Di Organisasi TNI Terutama Untuk Para Perwira-perwira Yang sedang Merintis Untuk Bisa Bermimpi Menjadi General Betul Mas perlu Tahu Pangkat Kolonel Di TNI Angkatan Darat Itu Banyak Sekali Mas Ngantrinya Udah Mungkin Kalah Ngantri Apa Namanya Apa Namanya Angkot Karena Mereka Menunggu Jadi General Tiba-tiba Udah Punya Dapat Pangkat General Jadi Dia akan Merusak Dan Mengganggu Organisasi TNI Seharusnya Seharusnya Yang kita Pikir Itu Bagaimana Mensiasati Persoalan Penumpukan Perwira-menengah TNI Kolonel Yang tanpa Jabatan Dan Pangkatnya Tidak Naik-naik Ini Bagaimana Soal Yang Menemukan Jawabannya Itu Rumit Karena Kalau Tanpa Jabatan Pangkatnya Tidak Naik-naik Nah Ini Menjadi Sesuatu Yang Kompleks Dalam Menatap Itu Yang Kita Pikirkan Bukan Memikirkan Orang Yang Ada Penerawan Untuk Menjadi Bintang Empat Mau Ngapain Lagi Bintang Tiga Dan Mau Dipresiden Lagi Buat Apa Yang Terakhir Mas Sebagai Penutup Mungkin Mas Ini Banyak Suga Yang Terutama Para Aktifis Sam Yang Menyayangkan Pengaduguran Penghormatan Ini Nah Kalau Menurut Mas Araf Ini Kaitannya Dengan Agenda Pemerintahan Dalam Memerangi Isu HAM Ini Gimana Mas Dengan Adanya Insiden Ini Atau Acara Yang Tadi Pengaduguran Ini Ya Jokowi Ini Abad Dan Ingkar Dalam Pemajuan Berjanji Di 2014 Ingin Menyesuaikan Kasus Pelanggaran Janjinya Tidak Dipenuhi Justru Ya Mengingin Korban Dengan Memberikan Pakat Ini Dia Taukan Bahwa Korban Penculikan Masih ada Keluarga Korban Masih Buang Masa Masa Dia Memberikan Pemajuan Pada Mereka Yang Terlibat Tentu Ini Menyakitkan Pada Korban Mas Bisa Berangkan Setiap Kamis Melakukan Demo Di Depan Lalu Kemudian Setiap Malam Menginginkan Anaknya Kembali Tapi Nggak Kembali Setiap Hari Menginginkan Kehadiran Penghadiran Dihadirkan Lalu Setiap Waktu Mereka Menimbulkan Anaknya Pada Saman Mereka Terlibat Persoalan Masa Lalu Mendapatkan Kenaikan Pangkat Bagaimana Perasaan Perasaan Mereka Merasakan Dan Menurut Saya Bisa Menyimpulkan Nggak ada Hati Buran Lagi Kepuasaan Ini Oke Baik Terima kasih Banyak Mas Terima kasih Ini Masing-Masing Tempat Kita Masing-Masing Terima kasih Banyak Mas Arab Salam Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih